Puluhan kendaraan roda 2 terjaring razia operasi patuh jaya yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Operasi patuh jaya digelar serentak hingga 3 Oktober mendatang. Pelanggaran yang paling banyak ditemui di hari pertama pelaksanaan operasi patuh jaya 2021. Antara lain, tidak memakai helm, sepeda motor melaju di jalur cepat, serta tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Berbagai alasan diberikan oleh pelanggar, mulai lupa membawa surat-surat hingga sedang terburu-buru. Kendaraan roda 2, kebanyakan tidak pakai helm, sama surat-suratnya bapak, tidak punya SIM maupun STMK. Alasannya apa, Pak? Alasannya macam-macam. Untuk yang pertama ada kelupaan, walaupun dia tidak punya SIM, alasannya SIM-nya ketinggalan. Sejumlah pengendara yang terjaring razia, mengaku belum mengetahui adanya operasi patuh jaya. Puluhan kendaraan yang terjaring operasi langsung diberikan sanksi tilang sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan. Operasi patuh jaya 2021 berlangsung mulai hari ini hingga 3 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Rinta Kurniawan. I-News, Blombo Kek.